Dari informasi lainnya, pemirsa akibat dihantam gelombang sebuah kapal kayu tenggelam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Akibatnya lima anak buah kapal terombang ambing di tengah lautan. Lima ABK kapal kayu KM Budiman yang terombang ambing selama lebih dari lima jam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau diselamatkan nelayan. Kelima ABK ini terombang ambing setelah kapal kayu yang mereka tumpangi tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter. Para ABK ini bertahan setelah memanjat lambung kapal yang terbalik. Sebelum tenggelam, kapal kayu ini sedang berlayar dari galangan kapal pancur menuju moro Tanjung Balai Karimun. Sesampainya di perairan Tanjung Kelit, cuaca buruk melanda hingga kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak setinggi 3 meter. Bersama nelayan, petugas langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi para ABK ke pulau terdekat. Saat dievakuasi, kondisi para ABK sudah mulai lemas dan keringinan akibat terlalu lama di dalam air. Untuk barang-barang yang kita amankan, itu tali temali kapal, kemudian surat-surat kapal, itu kita amankan. Kenapa kapal itu tenggelam? Saya menang, waktu itu agak ekstrim kali. Jadi memang untuk kenal barang, kapal itu mati mesin, mereka sudah melabung jangka, tidak akan tutup, jadi terlombang-ambil hingga kapal masuk air dan kegelam. Sampai dek atasnya pun besar. Setelah mendapat pertolongan dari petugas kesehatan, para ABK ini kemudian dipulangkan ke kampungnya di Tanjung Balai Karimun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Enosa, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!